Oke, Pater Paskalis Semaon SVD, selamat malam. Pater Paskalis ini putra Desa Angkala Kejelmatan Real Barat. Sudah 23 tahun, misionaris di Paraguay, Amerika Latin. Ini liburan yang kesekian Pater Paskalis ke kampung halaman. Pater, bagaimana Desa Angkala di mata Pater sekarang dan sebelumnya? Desa Angkala, orang-orang di Desa Angkala itu kerja keras. Ya, sebagai petani dan juga mereka aktif sekali dalam perorganisasi. Dan juga kaum ibu-ibu mereka, sistem ya, lelis dan lain-lain itu kerja umat. Sampai mereka menghasilkan padi, ya. Dan juga untuk kumpul-kumpul kemiri, musim-musim kemiri. Saya lihat Desa Angkala terlalu luas, ya. Ya, terlalu luas saya tidak tahu ya. Apa alasannya sampai sekarang Desa Angkala tidak ada pemengkaran desa. Kalau di desa selain, kan itu kita lihat di lantai, Kajong itu sudah terjadi pemengkaran desa. Ya, saya belum bertemu dengan Kepala Desa Angkala, selamat liburan ya. Ya, saya belum bertemu dengan Kepala Desa Angkala, Keren Tua Dain. Ya, tapi saya tidak tahu. Dan memang waktu kami buat pertemuan, kunjung konvensi dengan Bupati Dinteng Fahri, waktu perbintaan PLN dan juga penyerahan surat untuk dapat dukungan dari Bupati untuk perluasan jaringan PLN. Itu memang pernah disinggungkan bagaimana Desa Angkala itu belum ada pemengkaran desa. Aneh, kan? Nah, sementara desa-desa tetangga itu sudah dimengkar, kan? Lantai dan juga Kajong, ya. Belum, Bupati singgung, enggak? Ya, pernah disinggung. Bupati juga pernah singgung, ya. Rupanya kaget ya Bupati kok sampai sekarang Desa Angkala belum sosialisasikan pemengkaran desa. Dan kita sendiri juga, saya dan juga beberapa teman itu heran, ya, kan? Ya, apa sih terjadinya? Di Desa Angkala belum ada sosialisasi pemengkaran desa. Kalau kita lihat, kan jilainnya juga cukup, ya. Untuk disana pemengkaran, Desa Turang, Sambor, Bang, dan juga Maras itu, kan, dari segi jumlah penduduknya, sudah. Apalagi kan jarak jauh sekali pusat desa Angkala dari Turang. Ya, dong, mungkin selayaknya saya pikir itu harus sosialisasikan pemengkaran desa. Saya tidak tahu, saya belum bertemu dengan Kepala Desa Angkala. Apalagi itu, sebaiknya Bapak Dosa yang bisa tanya langsung padai, Kepala Desa Angkala, bagaimana? Mengapa sampai sekarang belum berjari sosialisasi itu pemengkaran desa Angkala? Sementara desa-desa lain kan sudah. Berarti ada bocoran dari Bapak Bupati bahwa bacana pemengkaran itu sebenarnya sudah dimulai lama, gitu ya? Sudah, ya, saya pikir sudah. Dan juga mengapa desa-desa lain kan sudah mulai, kok. Dan kita dengar juga kan diundang itu, tapi Kepala Desa lagi hadir waktu pertemuan di Kajok. Itu yang betul, ya. Saya tidak tahu, mungkin dikonfirmasikan dengan Bapak Kepala Desa. Memang, ya, saya lihat pemengkaran juga itu bisa. Itu melihat itu dikasih, setelah setelah bilannya, yaitu menurut sufei. Dari segi kemajuan, kan ada dana desa 1 miliar itu kan setiap, setiap tahun itu. Yang lupa terlihat gimana? Di kalap, diturang, di sambor, gimana perubahannya? Begini, saya tidak tahu bagaimana mereka manfaatkan dana yang diberikan, gitu. Tapi saya lihat begini, kalau di sambor itu, mereka buat, apa ya, ganggang, gitu ya, dan juga tinggal, lah. Mungkin mereka investasi di tempat lain, misalnya di, apa ya, saluran, sawah, gitu ya, apa-apa, tidak. Tapi, pementer kampung, ya, belum, belum terlihat. Masih yang diturang, atau bank juga tidak, ya, tidak ada. Saya tidak tahu dana apa yang suka. Kalau diturang, untuk pemanfaatan penyaluran dana desa, yang saya lihat, bagaimana? Saya, mungkin ya, itu sebenarnya, sebaiknya tanya dusun turang. Dan saya lihat, belum, belum apa ya, pemekaran kotanya belum, apa, pemekaran kampungnya saja, belum, 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 mungkin butuh, butuh dana ya, memang, kita lihat, juga turang itu butuh, ya, membuat jalan, apa ya, jalan, ganggang, gitu ya, tapi itu butuh dana. Karena ini ada program dari kepala desa, untuk ganggang, gitu? Ya, bisa jadi, tapi sebelumnya belum ada realisasinya. Jadi, menurut Pater, pemekaran untuk desa ngala itu, sangat diperlukan, atau bagaimana? Iya, sekarang, sekarang, saya pikir, ya, bisa, kalau memang dari jumlah penduduk, asalkan, ya, secara-sara itu, harus dipenuhi. Ya, kalau, saya dengar dari beberapa teman juga, banyak, itu bisa-bisanya turun, bisa-bisanya muntah, atau, bisa sambau, apa, maras, gitu, itu, itu bisa, bisa dijadikan suatu desa, apalagi, jarak antara, eh, Galak sendiri dengan ketiga kampung itu, cukup jauh, ya, berapa kilo, berapa jam itu, selalu urusan administrasinya, ke Galak, Sementara, mereka ada di tengah jalan di atas, kalau dulu itu, ada kantor desa di jalan raya, di atasnya, waktu masa jawatannya, Pak, sekarang itu, sudah hancur, hancur, pusat desa di jalan raya, dalam administrasi, masyarakat, bukan berarti kita, mau melawan, apa-apa itu, kajok, apa-apa itu, tidak, itu soal, ya, efektivitas, dan di pengukaran itu, demi efektivitas, ya, waktu, tenaga, biaya, juga, juga, realisasi pembangunan, realisasi dari, penyaluran dana desa, untuk pembangunan, kampung-kampung, dari dusun, ya, memang, hari-hari tingkat dusun, juga, mereka selalu ada, ada keputusan, ya, keputusan untuk, adil pertemuan-pertemuan desa, saya lihat, ya, dan, mungkin, distribusi dana juga, itu harus, secara adil, ya, di beberapa dusun, itu harus, perlu adil, ya, soalnya kan, diturang, sudah ada sekolah, sudah ada capella, tinggal, sudah ada sekolah, ada capella, juga, di Sambor, sudah ada, apa ya, Paul, tetap, Paul, bisa, diambang, itu ada SMP, SMP, tetapi, itu dia sebagai suatu, apa sih, itu sudah dapat, dapat dukungan, harus datang, memberi dukungan, dari sebuah, ya, untuk, untuk, oke, harapan, Pak Ter, untuk kemajuan, desa ngalang, ke depan, orang desa ngalang, kerja keras, harap mereka, tetap, kerja, dan juga, jangan patah semangat, meskipun, hal yang porang, itu menurut, ya, terus saja, dan juga, apalagi, ya, harus buatkan, itu, komisi, komisi, komite, komite, itu, itu, baik, hasil kita punya, di sana, yang paling banyak, itu kemiri, kemiri, dan juga, ya, kopi, ya, jam pente, dan juga, ini, porang, ya, sekarang, itu, ada komisinya, coba, baik sekali, kalau didirikan, suatu balai pelakihan, untuk kaum muda, dan juga kaum petani, di beberapa, tusun itu, balai pelatihan, banyak program itu, supaya mereka buat kursus, dan juga pelatihan-pelatihan, untuk pemperdayaan petani, ya, oh, keren itu, begitu, keren, oke, makasih, pada, terima kasih, Terima kasih.